Intro Baru-baru ini, kita telah dikejutkan dengan berita terkait meninggalan seseorang akibat memakan daging yang ternyata terserah antraks. Lalu, apa sih itu bakteri antraks? Mengapa dari yang terinfeksi bakteri tersebut berbahaya jika kita konsumsi? Nah, di video ini, kita bersama dokter hewan Dwi Suno akan membahas putar antraks. Jadi, stay tune ya teman-teman. Oke, jadi antraks itu sebuah penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri. Berbeda dengan penyakit lain yang kebanyakan disebabkan oleh virus, lalu antraks ini disebabkan oleh bakteri, namanya bakteri Bacillus anthraksis. Nah, penyakit antraks ini juga menyerang pada hewan-hewan berdarah panas. Tentunya, antraks ini berbeda juga dengan penyakit-penyakit lain, karena bakteri antraks ini bisa bertahan lama hingga puluhan tahun di daerah-daerah yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi, secara garis besar, penularan antraks itu ada tiga rute. Yang pertama adalah melalui lesi atau luka dari kulit. Berikutnya adalah dari inhalasi atau pernafasan. Yang berikutnya adalah dari makan. Jadi, kalau yang pertama adalah kulit. Contoh, ada sapi yang memiliki luka pada kulit. Ternyata, di daerah tersebut terjadi outbreak atau wabah dari antraks, sehingga spora dari bakteri itu menempel di kulit. Nah, oleh sebab itu, dari luka tersebut, spora dapat masuk dan menginfeksi si sapi tersebut. Yang berikutnya, dari inhalasi atau pernafasan, spora dari bakteri Bacillus antraksis ini akan mudah sekali terhirup atau terhisap dari seluruh pernafasan oleh sapi tersebut. Yang berikutnya, sapi-sapi yang makan rumput atau makan pakan ternak yang memang di pakan tersebut tersemar oleh spora dari bakteri, itu akan menyebabkan sapi tersebut bisa terinfeksi Bacillus antraksis. Dan dapat menular juga antara hewan ke hewan. Penularan antraks dari hewan ke manusia atau kita sebut zoonosis, itu secara gratis besar hampir sama sih penularan antara hewan ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi, contoh, di manusia itu sangat sering terjadi lesi dalam bentuk kulit. Jadi, antraks yang menyerang pada manusia itu hampir 95% itu lesinya dalam bentuk kulit. Sehingga hal ini menjadi jawaban bahwa kebersihan kandang, kebersihan badan peternak, kebersihan perlatan itu kurang diperhatikan oleh peternak. Sehingga penularan yang paling tinggi adalah terjadi adanya lesi pada kulit. Pun tidak menutup kemungkinan bahwa memang peternak juga bisa terserang melalui pernafasan dan juga melalui makan. Oke, berbeda dengan antraks tipe kutaneus. Jadi, antraks tipe pernafasan dan pencernaan itu memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi. Karena pada antraks pernafasan dan pencernaan itu akan menyerang sistem-sistem yang memang vital dalam tubuh kita. Oke, ciri-ciri sapi yang sehat dan ciri-ciri sapi yang terkena antraks. Kita lihat dulu sapi yang sehat. Sapi yang sehat, ketika kita datang mendekati dia, dia pasti waspada. Contoh kita bisa lihat sapi ini, ketika kita datang, sapi itu dia waspada. Mereka tahu kalau memang ada keberadaan kita. Berbeda dengan sapi sakit, ketika kita datangin, dia tidak aware atau dia akan cuek. Nah, kalau sapi-sapi yang memiliki ciri-ciri terkena antraks itu tergantung jenis tipe penularannya. Jadi, ada yang kulit, ada yang pernafasan, dan ada pencernaan. Kalau yang kulit, ciri-cirinya adalah ada lepuh berwarna hitam. Kalau untuk yang pernafasan, bisa ciri-cirinya sesak nafas, batuk, itu ciri-ciri tipe pernafasan. Lalu, untuk yang pencernaan sendiri, biasanya ada di bagiannya di dua, pencernaan atas dan pencernaan bawah. Untuk pencernaan atas, biasanya terjadi luka di area mulut. Untuk yang pencernaan bawah, biasanya nyeri perut, lalu diare. Dan diare pun ini ditandai dengan adanya keluar leleran berwarna merah ke hitaman, seperti itu. Oke, jadi ketika masyarakat menemui hewan ternaknya sakit, yang pertama dilakukan adalah tidak boleh panik. Yang berikutnya, segera menghubungi dokter hewan terdekat. Lalu, hal yang ketiga yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan self-diagnose. Yaitu melakukan diagnosa sendiri, kita melihat ternak kita sakit, oh kita harus, kita sehingga peternak itu langsung mendiagnosa, oh antraks. Itu akan menimbulkan suatu kegaduhan di masyarakat. Sehingga yang pertama adalah tidak boleh panik, dan lanjut untuk lapor kepada dokter hewan. Setelah kita lebih paham mengenai antraks, kita juga perlu tahu bagaimana cara mencegahnya. Yang di mana akan dibahas di video part 2. So, jangan lupa nonton ya! Terima kasih telah menonton!